Halo Art, welcome back with me and The Civic, and we are the art. Akhirnya udah selesai nih si Mugen RR Convert ya. Merahnya nggak jadi, wow jadi banget, gila, udah ini tuh baru dipoles step 1, belum di wax dan belum di apa-apain lagi, baru-baru dipoles dong, abis di wet sanding, jadi belum jadi banget sebenernya, cuman gue pengen banget bocorin langsung deh, karena udah nggak sabar dan warnanya tuh keren banget, ini warna yang Mugen RR Milano Red, cuman kita di sini, kita bikin super red aja, jadi lebih menggirat. Terus body kit nih ya, juga udah kepasang nih, Mugen RR Plastik, terus ya tetep ya namanya BMPR Custom gini pasti harus di fitting ulang, kemarin kita ada rubah sedikit di bagian sini nih, dia nggak masuk, air udah masuk, terus fog lampnya juga udah dapet nih, untung ya, dia fog lampnya yang projector, Alhamdulillah juga udah dapet, jadi udah tinggal pasang doang, jadi ini udah projector, lampu ininya, projector juga, cuman kalo gue prefer, mending standar sih, jadi kayak Mugen RR gitu, cuman bagai selera ya, terus kamesin, belum dateng nih, harusnya kamesin, nanti mungkin RR juga carbon, ini ada scoopnya gitu, itu belum dateng, jadi kita pasangin standar dulu, Terus, untuk bagian sini, size skirtnya udah Mugen juga, size skirt udah Mugen, terus si feels ini nggak jadi kemarin, jadi nanti ada lips depannya nih, depan sini, terus emblemnya juga belum dipasang, ntar pake red M belum gitu lah biasa, terus, velg masih pake TC105, white sport, bahannya masih pake Michelin, ntar mau diganti, katanya mau ganti velg 18, cuman lagi cari-cari nih guys, jadi yang buat kalian punya velg, atau punya saran velg, mau JDM gitu, Mity, yang pasti ini berarti, lebar 9.30 deh, kalo mau bagus Mity di sini, kabarin aja, terus di bagian belakang, Pertama ini daftel udah dipasang, belum dipoles nih makannya, ini lagi nunggu sealernya kering dulu, terus nanti mau di wet sanding lagi nih, karena baru dicet, ini daftel yang dari Earth nih guys, yang kayak disipik gua, tapi ini bedanya nggak disatuin, ini yang model misah gitu, jadi dia masih ada spacenya, spacenya kini kita tutup sealer nih guys, jadi si, setelah-setelahnya itu dia nggak masukin air ke dalam sih, nggak, baga sih, jadi aman guys, terus lampu belakang nggak diganti nih, masih standar, terus belakangnya juga udah pake mugen RR, nomor belakangnya, terus knapotnya juga udah twin gini nih, knapotnya udah kanan kiri ya, setelah yang mugen RR, kalo mugen RR tuh yang stocknya tuh dia muffler tip gitu, kalo ini kita pake tabung, orangnya sih bawa sendiri, terus udah, udah semua, dipasangin, terus interior nih, interior keliatannya, kemarin setelah diliat-liat, harus ada yang di, karbon-karbon duniawi nih guys, cuman gua lagi komporin orangnya sih, nanti kemungkinan interior mau di karbon, dan ini audio udah kepasang juga, head unitnya pake pionir itu juga udah, cuman orangnya kemarin nggak tau nih mau di karbon nih, sama ini, kemarin kan katanya sayang ya, ininya mau di cat nih, jadi kalo mugen RR tuh, si chrome ini sama ini nggak ada, ini diratain, jadi nanti ini, abis ini kita keluarin lagi, kita cat dulu, si handle nya, sama si list itunya, jadi merah semua, jadi lebih keliatan si JDM nya itu, dan racing banget lah ya, soalnya kan, soalnya gua emang kalo chrome diliat itu, adanya di mobil-mobil yang udah nggak base model gitu, kayak type R juga kan udah nggak ada itu, jadi nanti kita mau ikutin itu juga, biar ini si mugen RR lebih jadi ya, jadi ketauannya cuman kalo bukakan mesin, ini, oh iya, ini dalaman mesin juga kita cat semua, udah kita cat semua, cuman ini masih kotor ya, buat kasih kompaun, cuman ya ini mesinnya, ini si mesin yang 18-nya ini, udah pasang semua guys, jadi udah aman, oke, jadi menurut kalian gimana, bagus nggak merahnya, terus konsep mugen RR nya, perlukah kita tambahin over fender, karena kan emang kalo mugen RR tuh disini ada over fender, disini over fender, set, terus disini juga ada over fender ya, nah dengan gitu, dengan ada over fender, kalo velok kayaknya pake spike-spike subaru gitu, bagus sekali ya nanti ya, kalo nggak ada spike evo gitu, nah cuman, kemarin sempet kepikiran juga, fender nya mau diganti feels, cuman kalo feels biasanya masuknya ke type R ya, kalo ke model mugen RR, kalo pribadi gue sih, kurang setuju sih gitu, cuman ya, masih masuk-masuk lagi sih, cuman gue lebih suka kalo di type R gitu guys, jadi mungkin ntar kita tambahin over fender mugen RR nya aja, terus, ya ini dibikin lebih simple sih ya, karena kan pertama, orangnya tuh nggak mau kemarin, kayak kenapa jadinya pake ducktail itu, karena, orangnya nggak mau terlalu racing gitu, cuman dia maunya, lebih kejadian simple gitu, yang masih bisa dipake harian, yang nggak lebay-lebay gitu deh, makanya, di konsepnya begini, nggak mau terlalu ceper juga, cuman nanti mau di coiloverin katanya, mau pake coilover, pakai ISC ya kemarin ngobrol, sama pelek nih yang paling penting nih, dia tuh, kemarin ngomong terus ke gue, peleknya kecilan, peleknya kecilan, jadi, sebenernya, FD pake 17 kayak gini tuh, nggak masalah sih ya, ini kan 17 tuh sekarang, kalo kita liat disini, ini peleknya ring 17, ini 17, bannya pake 21545, nah ini salahnya, jadi, pertama bannya terlalu kurus, mungkin kalo mau sebenernya nih, kalo misal di lebar segini nih, lebar 8 gini, mungkin pake 2354017, di jadikan lebih kotak tuh, terus tambahin spacernya dikit, jadi, lebih meaty dan lebih keliatan gede ya, kalo sekarang keliatan kecilnya, pertama, karena ini bannya jadi narik, karena 215, padahal bannya bagus loh guys, ini Michelle-in ya, sebenernya udah mati, ini udah retak-retak nih bannya nih, makanya bunyi-bunyi nih kalo di kejalan ya, jadi, ya harus dirapin, terus kita juga ini, sengaja kita belum pasang nih, karena kemarin ada sisa cat, yang kena dari cat sebelumnya nih, jadi, kita mau bersihin dulu, terus, ya pokoknya ini masih proses finishing guys, kita lagi finishing, makanya di wrong coating, biar keliatan banget, apa yang kurang dan apa yang lebih, apa yang gak ke chat, apa yang sudah di chat, gitu, jadi, harus di prepare semua dulu, yang pasti sih, ini baru step 1 ya guys, kalo kalian lihat sih, chatnya gitu, gila gue sih, kangen ya, dulu tuh, jaman-jaman modific, pertama-tama gue dulu tuh emang, pokoknya kan, sebelum Desember mungkin ya sekarang, pilihannya tuh dua dulu, mungkin RR, kalo nggak type R, terus, tiba-tiba keluar lagi kayak ada Jazz Racing, apa segala macem gitu ya, kalo gue sih, dulu prefer selalu type R ya guys, type R tuh, walaupun memang, bumper facelift yang FD tuh, udah mirip banget sama type R ya, tinggal kayak tambah-tambah dikit, ubah grill gitu-gitu, cuman, tetep beda ya, tapi, entah kenapa tuh, yang gue gak suka digunakan RR tuh, dia kepotong di sini nih, nggak ada sambungan garis gitu, kalo type R kan dia masih ada garis ini, makanya kayak di Saber juga kan ada tuh, makanya kalo gue sih, walaupun mau misalnya FD nya merah, tetep sih gue, pilihannya OEM ke type R sih, gitu, kalo mungkin RR tuh, harus bener-bener dibikin lebih ekstrim mobilnya ya, kayak pake lips lagi, pelgnya harus agresif gitu, maksudnya agresifnya bukan buat stand saya lebih ke JDM, terus, kayak pake wing nya si Mugen RR gitu, walaupun, ya ini pake ductile juga keren sih guys, cuman, lebih ke apa ya, kalo ke GG Civic yang pribadi gue ke stance gitu, kalo Mugen RR tuh, jadinya kayak, masih JDM lah, masih racing gitu, jadi, mungkin kalo kalian stance pake Mugen RR, lebih ke JDM stance, atau racing stance gitu ya, walaupun ya stance itu pun ngertinya apalah gue ngerti, gitu, jadi, intinya cuman kayak, ya cara kalian berdiri lah stance gitu, cara mobil kalian berdirinya tuh harus gimana, yang pasti sih kalo Mugen RR ini harus ngiti gila, kalo pelgnya kecil kayak gini pasti kedodoran, karena bampernya tuh gede banget guys, gitu, intinya gue mau ngomong itu sih, jadi, karena bampernya ini gede, pendukungnya harus gede juga guys, gitu, oke, jangan lupa juga buat yang kalian mau liat detail-detailnya udah ada di Earth Premium Instagram kita, atau cek tujuh Instagram kita di sini, jangan lupa subscribe juga, karena udah gue udah gak sabar banget tuh ngomongan coring yang itu tuh, mobil gue, gue udah gak sabar banget, jadi, subscribe aja buat kalian yang kepo-kepo juga mau diapain mobilnya, makanya di subscribe, biar kalian bisa tau kira-kira kedepannya mau diapain tuh, project gede deh pokoknya guys, oke, jadi mungkin, turi topik begini dulu, ini Civic-nya menurut kalian gimana, jangan lupa komen-komen, thank you for watching, and be the best on Earth, see you guys! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax